Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Totos Study Pada kesempatan kali ini kita mau membahas Satu soal riba peluang berkaitan dengan lampu ya Oh jangan ya, untuk berpecah ya Nah, kita lihat langsung soalnya ya Nah, lampu ya, peluang banyak lampu yang dapat dipakai Peluang itu dipelajari di pelajar matematika di kelas 8 Lalu nanti di dalam di sekolah menengah atas Jadi topik ini sangat penting ya Oke, kita baca ya Lalu kita buat catatan, lalu kita jawab Dari setiap 120 buah lampu Setiap 120 lampu nih ya Terdapat 6 lampu yang rusak Oh iya Iya ya, ada aja yang rusak ya Jika saya soalnya membeli 80 buah lampu Wow, banyak juga ya Maka dipikirkan banyak lampu yang dapat dipakai berapa Nah, pertama-tama ini konsepnya begini Pertama itu konsepnya peluang Peluang itu ada yang modelnya itu baku ya Jadi maksudnya standar Standar itu begini Misalnya Yang standar Yang umum Itu misalnya Dadu Jadi udah ketahuan Koin Nah itu Kartu Bridge Nah udah ketahuan nih Dadu itu Kemungkinannya Luang sampelnya ada 6 Setiap koin itu 2 Gambar angka Atau Bridge Ada 4 motif Warnanya merah Sama hitam 52 gitu ya Nah ini ada lagi yang Tidak standar Yang tidak standar itu Tergantung soalnya Jadi misalnya Lampu yang kasus ini Lalu mengambil bola dari kotak Jadi ini tergantung soalnya Pembuat soalnya Ya, macam-macam Nah yang standar itu Sebenarnya sudah enak ya Untuk yang standar itu Ya, ini yang Jadi peluangnya itu Ya, misalnya peluang kejadian X Jadi X ber Uang sampelnya Gitu ya Jadi misalnya dadu Uang sampelnya ada 6 Koin Satu koin ada 2 Gitu ya Nah lalu bagaimana yang tidak standar Nah itu sebenarnya peluangnya itu didekati Oleh Frekuensi Gitu ya Nah ini jadi Frekuensinya Dibagi Banyak Percobaannya Nah Jadi yang pertama Kasusnya yang ini Itu sebenarnya peluang Lampu rusak Nah ini kan gak ada ya Gak ada seperti ini ya Jadi kita pakenya Frekuensinya saja 6 per 120 Nah dapet nih kita peluangnya Bagian 1 per 20 Nah lalu Catatan berikutnya Kita mesti tahu ini Peluang kejadian A Ditambah peluang A komplement Itu jawabannya 1 Peluang A komplement Itu maksudnya selainnya Jadi misalnya Kasus yang ini ya Ini lampunya yang rusak Berarti A komplementnya Berarti lampunya yang bagus Yang bisa dipakai Ya jadi Ada yang bilang Pindahin ruas aja Oh boleh Gitu ya Ini namanya Komplement A Atau A komplement Komplement Oke gitu ya Jadi kalau gitu Peluang Lampunya Oke Ya Bisa dipakai Oke aja ya Itu 1 dikurang 1 per 20 Total peluang itu 1 Ya Sama kan menyebut 20 per 20 1 per 20 19 per 20 Nah ini peluangnya Nah sekarang Katanya ada seseorang Yang membeli 82 lampu Maka diperkenalkan Banyak lampu Yang dapat dipakai Oke Itu adalah namanya Frekuensi harapan Frekuensi harapan Itu humusnya Peluangnya Dikali Banyak Percobaan N itu Banyak Percobaan Gitu ya Wah Kita Sudah menulis Banyak humus ini ya Humus yang Lumayan Bisa kita gunakan Untuk berbagai soal Bukan soal ini saja ya Oke Berarti yang ditanya Banyak Lampu yang dapat dipakai Berarti yang bagus Gitu Maksudnya yang oke Kalau gitu Frekuensi harapannya Kalau disingkat FH Gitu ya Jadi bedanya Kalau peluang kan Dalam pecah-pecahan Koma-koma Gitu ya Kurang dari 1 Kalau frekuensi harapan Itu berarti Mau berapa Buah Gitu ya Berarti peluangnya Dikali Banyak Percobaannya Peluangnya 19 Per 20 Ya maunya oke kan Yang bagus Ya Dikali N N Banyaknya Percobaan Nah kalau disini Maksudnya banyak percobaan Berarti dia membelinya 80 Oke Coret-coret saja Ini Dicoet sama ini Jadi 4 19 kali 4 7 Oke Ada Oh ada Ya om Dipilih Oke Bisa ya Mudah ya Oke cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar Bersama-sama Jangan lupa like Share subscribe Untuk update-up Pelajaran Setiap harinya Semoga berhasil Semuanya Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!